LUNA MAYA Putri Ariel tengah tertidur pulas di pundak LUNA Saat LUNA keluar bersama ayah Ariel Ia pun langsung diserbu kamera infateman Yang sudah setia menantinya Saat itu insiden kecil terjadi LUNA merasa kepala si kecil alia Terkena kamera salah seorang wartawan Dan membuatnya kesal Persatuan wartawan Indonesia mengadukan LUNA Melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Dan melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-undang internet dan transaksi elektronik Perang status di dunia maya Juga kerap terjadi Seperti perang status yang terjadi antara Marissa Hak Dan keluarga ADMS beberapa bulan lalu Berawal dari komentar Dijumadi yang menuliskan gelar Dr. Marissa Hak di Institut Pertanian Bogor adalah palsu Marissa yang berang kemudian Memposting tulisan di blognya dalam sebuah portal berita Dalam tulisannya Ia menyeret-nyeret nama ADMS Memes serta Kevin Aprilio Perang status di antara kedua pihak ini pun tak terelakkan Kebebasan berekspresi Di dunia maya bisa berakibat fatal Jika sampai ada kata-kata yang menyakiti orang lain Kalau udah dilampar keluar ya sudah jadi punya orang banyak Orang yang boleh berinterpretasi kan Kita udah gak boleh Walaupun kita merasa bahwa ini bagian dari diri kita Ini blog kita atau ini email kita Tapi kalau kita udah omongkan di keluar Boleh dengan bebas orang menginterpretasi apa saja Karena saya membaca Jejaring sosial bukan lagi ranah pribadi Segala hal yang ditulis dalam jejaring sosial Atau blog yang dipublikasikan secara otomatis Menjadi milik umum Undang-undang informasi dan transaksi elektronik Memiliki pasal karet yaitu pasal 23 ayat 3 Yang memungkinkan mereka yang merasa namanya tercemar Akibat tulisan seseorang di dunia maya Bisa terancam pasal ini Satu tentunya dan makin susah dan makin susah adalah Dengan tidak memposingkan sesuatu dalam kondisi emosional Kedua juga jangan mencari sensasi Dalam arti jangan mengeluhkan sesuatu secara berlebihan Gitu kan ada yang kadang-kadang dalam istilahnya apa Lebai gitu ya baru cuman apa sedikit Wah udah ngomongnya segala macem Para pengguna blogger dan jejaring sosial di dunia maya Wajib memahami resiko hukum yang menganjam Jika pernyataan mereka di dunia maya Menyinggung atau mencemarkan nama baik orang lain Tim Liputan Trans 7